Sama halnya dengan siapa pemain terbaik di dunia saat ini, asal lusuh terciptanya sepak bola masih menjadi sebuah perdebatan. Beberapa dokumen mengatakan sepak bola berasal dari Romawi. Tapi, ada juga yang menyatakan dari Tiongkok. Bahkan, banyak sumber juga menyebutkan Inggris adalah penemu permainan sepak bola. Akan tetapi, induk organisasi sepak bola dunia, FIFA, mereka secara resmi telah mengonfirmasi bahwa sepak bola lahir di daratan Cina, tepatnya pada dinasti Han, yaitu sekitar abad ke-2 sampai ke-3 sebelum masehi. Namun, pada kenyataannya, sejarah sepak bola dibagi menjadi dua masa, sepak bola kuno dan sepak bola modern. Sejarah sepak bola kuno Sejarah sepak bola kuno dimulai sejak abad ke-2 hingga ke-3 sebelum masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han saat itu, masyarakat memainkan sebuah permainan menggiring bola, lalu nendangnya ke jaring kecil. Permainan itu dinamakan Su-Cyu atau Chu-Cyu. Su memiliki arti menerjang bola dengan kaki, sedangkan Chu berarti bola yang terbuat dari kulit dan ada isinya. Su-Cyu sendiri dimainkan di lapangan terbuka sama hal dengan sepak bola. Jika saat ini sepak bola dijadikan sebuah pekerjaan dan hiburan bagi yang memainkan dan menyaksikannya, dahulu, Su-Cyu dimainkan untuk melatih fisik para tentara dan juga hiburan saat perayaan ulang tahun kaisar. Selain di Cina, sepak bola juga hadir di Jepang dan diberi nama Kemari. Kemari sendiri merupakan sebuah permainan bola kaki tradisional Jepang yang telah ada sejak huruf asli Jepang muncul, yaitu pada zaman Heian. Cara bermain Kemari sendiri bisa dikatakan berbeda dengan cara bermain Su-Cyu. Jika Su-Cyu menggiring bola lalu mendangnya ke jaring kecil, sedangkan Kemari, cara bermainnya itu membentuk lingkaran dan saling mendang bola agar tidak jatuh ke tanah. Selain itu, Kemari sendiri dimainkan pada saat upacara saja. Dan pada zaman Heian, Kemari merupakan olahraga wajib bagi para bangsawan. Selain itu, dikutip dari laman footballhistory.org, contoh pertama yang diketahui dari permainan tim yang melibatkan bola yang terbuat dari batu terjadi dalam budaya Mesoamerika kuno selama lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Saat itu, berbagai versi permainan tersebar di wilayah suku Aztek. Akan tetapi, permainan itu digelar dalam beberapa acara ritual saja. Bola akan melambangkan matahari dan kapten tim yang kalah akan dikorbankan untuk para dewa. Sedangkan di daratan Inggris, tepatnya pada abad ke-12, permainan yang menyerupai sepak bola dimainkan di padang ruput dan jalanan di Inggris. Selain dari tendangan, permainan juga melibatkan pukulan bola dengan kepalan tangan. Bentuk awal sepak bola ini bisa dibilang jauh lebih kasar dan keras daripada cara bermain saat ini. Karena menimbulkan penyak kerasan selama pertandingan, akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Sejarah Sepak Bola Modern Sepak bola modern sejati yang muncul dan dikenalkan di tanah Inggris. Penanda lahiran sepak bola modern diiringi dengan didirikannya asosiasi sepak bola Inggris yang disebut The Football Association atau singkatannya yang kita kenal FA yang didirikan 1863. Saat itu, 11 wakil dari perkembangan sepak bola di London bertemu untuk mengicarakan sepak bola. Akan tetapi, pembentukan asosiasi itu diwarni dengan perbedaan pendapat tentang aturan sepak bola yang menggunakan tangan, rugby, dan sepak bola dengan kaki, football. Hingga akhirnya, pada tahun 1886, diselenggarakan rapat untuk membahas peraturan sepak bola dunia sekaligus pembentukan International Football Association Board, IFAP. Sampai akhirnya, pada tahun 1904, didirikanlah asosiasi tertinggi sepak bola dunia dengan nama Federation Internationale The Football Association atau yang kita kenal FIFA. Selepas itu, di tahun yang sama, pertandingan-pertandingan sepak bola mulai banyak digelar hingga saat ini. Terlepas dari negara manakah sepak bola lahir dan siapakah penciptanya, kini sepak bola hampir dikenal seluruh pelosok di dunia. Bahkan, menjadi olahraga paling populer di dunia. Diperkirakan, ada 4 miliar orang mengemari sepak bola saat ini.